Halo, selamat datang di channel saya, Rubo Sasopo Semoga setelur semuanya, pemirsa semuanya, netizen semuanya Tetap dalam keadaan sehat, malah abiat, selalu bahagia, tersenyum, dan banyak duit Harapannya seperti itu Kembali kita melanjutkan obrolan Kalau sebelumnya kita ngomong tentang anak pertama dan ketiga Kali ini kita akan kembali ngomong tentang tradisi pernikahan Yang konon menurut orang Jawa sebaiknya dihindari Yakni alah ngalor ngulon Ngalor ngulon itu Kalau dalam bahasa Indonesia barat laut ya Iya, ke barat laut Kalau ke barat daya kan Oh, sana ya Barat laut Kembali kita masih ngobrol dengan Mbak Cuk Atau Bapak Agustino Sujarwa tentang masalah tersebut Dari sudut pandang beliau bagaimana Dari sudut pandang tradisi Jawa bagaimana Kita akan tanyakan Ini Mbak Cuk yang kemarin sudah kita singgung tentang masalah Rapi ngalor ngulon Atau menikah ke arah barat laut Ini kan banyak orang-orang yang memang tidak berani melanggar pantangan ini ya Dan juga banyak yang bertanya Ini sebenarnya bagaimana Mbak Cuk? Begini Ya, maka saya ke pertanyaannya itu bagus sekali Dan ternyata orang-orang yang sudah sekarang belum mengerti atau mungkin tidak menikah Gini, itu ada sejarahnya Dulu waktunya zamannya kerajaan Klein Ada ratu yang namanya ratu batu Oh, di gunung tau Ya, ratu gunung bener Ratu gunung Seorang raja itu Dia punya istri Istrinya itu sebetulnya ibunya sendiri yang namanya Sinto Sinto Kemudian Sinto punya adik namanya Lanto Ya, jadi dia punya anak 27 27 anaknya itu Nah, sekarang dia di nama Wuku Terus, suatu ketika Setelah dia ngomong-ngomong Gini Tahu bahwa itu ternyata Ibunya Terus, dia malu kalau itu ibunya Istrinya itu ternyata ibunya Dia akhirnya lari Dia lari Jadi, arahnya itu istilahnya ngalor ngulon atau luar ke barat laut Laut ngalor ngulon Dia pernah janji Sopo sing rabi ngalor ngulon Bidak di boloku Jadi, bolok dalam arti negatifnya bukan positifnya Iya, iya, iya Tapi Di sini tidak semua Eh, tadi ngalor ngulon tadi orang laki-laki loh Iya Orang laki-laki rabi ke ngalor ngulon ke barat laut Nah, kalau istrinya ke pendara Iya Tidak boleh Tapi itu juga tidak semua Tidak semua Ada orang-orang khusus Orang-orang khusus Kalau laki-laki lahirannya Wuku waktu gunung Iya Ketemu jodoh ngalor ngulon Istrinya itu Wukunya Sinto Atau kebalikannya Tidak, Sinto Atau kebalikannya Itu justru jodoh Oh, gitu loh Ada perlakuan khusus Ketika laki-laki yang lahir dalam naungan kuku Watibunong Watibunong Rabine ngalor ngulon Atau menikah ke arah barat laut Dengan istri Istri Calon istri Ya Naungan Laki-laki yang lahirannya Mukunya itu Itu gak ada simptom Itu boleh Malah jodoh Malah harus Itu nanti semua kemakmuran itu Seperti yang itu Blek-blek Karena itu kan ngeratu Iya Ngeratu Iya Jadi itu kemakmurannya itu luar biasa Luar biasa Jadi mungkin ada orang lain yang kata Wah, ini agak gaya apa? Kok malah cepat? Apa ini? Betul Ini memang Genialisikus Istilahnya Kudra memang seperti ini Iya Ini harus sekali Di sana Luruh bagi Iya Jadi kita Bukannya kita Tidak boleh Boleh Khusus Orang-orang tertentu Dan ditunjang dengan hari Untuk pernikahan Maupun temunya itu Dicarikan hari yang baik Semua hari itu sebenarnya baik Tapi yang cocok Tapi yang cocok itu ada tertentu Ada tertentu Dan kita berhak Dan wajib memilih Seperti contoh Contoh Orang jualan baju di toko Itu enggak ada yang jelek Sebuah bagus Untuk kita Kan ini Mungkin modelnya Marahnya Harganya Harganya pun juga Ukurannya Nah ini kan kita Kalau kita hanya Istilahnya Ternyata orang yang besar Terlalu sempit Dan sebagainya Kebingung pada kepantasan Semua itu baik Tapi kita milih-milih yang Cacat Kembali lagi ke Kodrat dan Wiradat Ini yang untuk menikah Ngalon-ngulon itu Katakanlah ini Kodrat Bisa enggak Pak Dan itu hari-hari yang Kodrat Tidak boleh di setel aneh Tidak boleh di setel aneh Untuk Jujuris Rumah Tidak ada macam-macam Untuk rumah tangga Iya Atau Ini ngebar dari ini ya Mak Iya Untuk rumah tangga Untuk tempat usaha Untuk tempat duhan Misalnya tempat-tempat di kaca Untuk tempat panggung sandiwara Itu lain-lain Ada hitungannya sendiri Dan nanti saya janjikan Akan kita bahas pada lain waktu Nanti akan kita obrolkan lagi Dengan Bu Yau Tentang masalah Masalah itu Jadi Dari penjelasan Mbak Cuk Tadi sudah Bisa kita dengarkan Bahwa Sumber dari Pamali Atau Larangan Ya Kalau disimpul larangan enggak sih Nopoge Istilahnya Pokoknya peringatan Dari orang tua Bahwa Orang lanang Lepi Ngarol Ngarol pulon Atau ke barat daya Barat laut Itu kurang pas Saya bilang kurang pas Nggak begin Tidak di lanang Itu sumbernya adalah Kisah Prabu Wadu Gunung Dan Istrinya Sekaligus ibunya Sintok Padawi Sintok Sumbernya adalah Mitos Tapi Hal tersebut Dicatat oleh Leluhur kita Melalui catatan-catatan Ilmu Tinten tadi Sehingga Diharapkan Bahwa anak cucunya Kelak Jangan sampai Mengalami hal-hal Yang kurang baik Kurang pas Karena Sesuatu Yang sebenarnya Bisa dihindari Sekali lagi Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk Anda Untuk saya Dan untuk kita semuanya Like Comment Subscribe Dan share Agar channel ini Lebih bergembang Salam Terima kasih telah